Pasca diungkapnya beberapa kasus pinjaman online oleh Mabes Polri, Polda juga menerima aduan serupa yang terjadi di kota Jambi. Modusnya, sebuah aplikasi pinjaman online yang tercatat di OJK memanfaatkan data nasabah untuk digunakan di aplikasi pinjaman lain. Kasus tersebut tengah ditangani cybercrime Polda Jambi. Penyidik Subdit 5 Cybercrime di Treskripsus Polda Jambi saat ini tengah mengusut kasus dugaan penggunaan ilegal data nasabah oleh aplikasi pinjaman online. Kasus update 5 Cybercrime di Treskripsus Polda Jambi, AKBP Wahyu Bram mengatakan aplikasi pinjaman online tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Meski begitu, saat ini penyidik belum menyebut pasti nama aplikasi dan perusahaan tersebut. Saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada direktur utama aplikasi pinjol tersebut. Bram mengatakan pemanggilan tersebut guna mengetahui apakah hal tersebut permainan dari perusahaan itu atau hanya ulah oknum pekawai perusahaan saja. Modus operasi yang dilakukan oleh aplikasi pinjol ini adalah dengan memanfaatkan data nasabahnya. Setelah melakukan sejumlah persyaratan dan alur peminjaman, mulai dari selfie menggunakan kartu tanda penduduk, mengisi data pribadi hingga nomor telepon pemohon. Selanjutnya, data nasabah tersebut digunakan ke aplikasi pinjol lain. Misalnya korban meminjam di satu aplikasi tersebut 1 juta rupiah, tapi nanti jumlah itu membengkak menjadi 10 juta rupiah, karena data nasabah itu disalahgunakan oleh aplikasi untuk meminjam uang ke aplikasi pinjol lainnya. Jadi kami dari Poda Jambi juga menerima laporan kaitan adanya peminjaman lain. Jadi, modusnya itu, aplikasi ini mengambil data-data atau meminta data-data dari para peminjam. Namun, data-data tersebut disalahgunakan. Data-data ini dilempar kembali ke berbagai aplikasi peminjaman lainnya. Sehingga sang korban yang awalnya hanya meminjam tidak seberapa dan merasa hanya meminjam ke satu aplikasi saja, tiba-tiba saja ditagih dengan jumlah yang cukup banyak, karena banyak aplikasi peminjaman online yang menaiki kepada musuh hutan, sehingga totalnya menjadi banyak. Jadi, tiba-tiba kalau 1 juta, tiba-tiba ditagih 10 juta. Karena ternyata aplikasi yang ini, yang berinteraksi dengan, yang digunakan oleh si peminjam, itu telah menggunakan data si peminjam dan kemudian mengajukan ke banyak aplikasi, misalkan 10 aplikasi lain yang berbeda. Akibat hal tersebut, korban juga mendapat teror dari penagi, sementara korban tak merasa meminjam uang di aplikasi tersebut. Hingga saat ini, kasus tersebut telah dilakukan penelitikan lebih lanjut di Cybercrime Polgacang. Di Masanjaya, Cek TV, melaborkan.